Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen Di video kali ini, saya akan berbagi tips atau trik airbrush dengan tarif yang sangat murah, cepat, dan rapi Namun untuk hasil masih tetap bagus Buat yang penasaran, simak terus videonya Sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga pencet tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video terbaru Setelah selesai pengamplasan, selanjutnya yaitu proses cat dasar atau epoksi Fungsi dari epoksi ini yaitu sebagai fondasi proses pengecatan Supaya catnya lebih kuat melekat agar tidak mudah terkelupas Setelah cat epoksinya kering, kemudian selanjutnya proses cat intinya Sebelum ke cat intinya, terlebih dahulu saya dasari dengan warna pink yang saya upload dari magenta dengan putih Setelah 30 menit, kemudian lanjut proses cat intinya Untuk cat intinya ini, cat magenta yang saya upload dengan mutiara lembayung Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan cek cara ngoplos warna pinknya di video yang sebelumnya Setelah 5 jam, kemudian lanjut proses pembuatan motif atau grafisnya Nah, karena disini kita melayani airbrush dengan tarif yang sangat murah Jadi untuk motif kita buat yang sesimpel mungkin Jadi untuk kualitas kita masih sama, tidak dikurangi Tetapi yang kita kurangi hanya bagian motif atau grafisnya Intinya supaya cepat pengerjaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pembuatan motif atau grafisnya selesai Selanjutnya proses pengekliran atau finishing Untuk pengeklirannya, insya Allah ini nanti dua lapis grafisnya sudah datar atau sudah halus Karena ini waktu pembuatan motif atau grafisnya Penyemprotannya tipis-tipis, jadi tidak terlalu timbul Jadi nanti cukup dikelirkan dua kali lapis saja sudah halus dan datar Dan untuk triknya penyemprotan yang pertama itu difokuskan pada motif atau grafisnya Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah disemprotkan merata ke semua bidang, dilapis yang pertama ini Kemudian didiamkan 15 menit atau 30 menit Selanjutnya proses pengekliran dilapis yang kedua Untuk proses pengekliran, itu tidak boleh dijemur matahari langsung Untuk proses pengeringan atau jeda waktu Media yang sudah dikelir diusahakan diletakkan di tempat yang teduh dan bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, inilah proses airbrush untuk hari ini Dan untuk pengeklirannya, saya menggunakan clear code Dana Gloss yang versi flash clear Dan perbandingannya, clear 4, hardener 1 dan tinernya 1 Untuk tinernya, saya menggunakan view dari produknya Dana Gloss juga Dan untuk lama pengerjaan, karena ini cat epoksinya sudah saya cat epoksi kemarin Dan untuk cat warna, pembuatan grafis dan pengekliran, ini hanya saya kerjakan 1 hari untuk semua bodinya Jadi inilah cara atau triknya supaya tarif airbrushnya bisa sedikit lebih murah Triknya kita buat yang sangat simple, motif atau grafisnya Tetapi kita tidak mengurangi kualitasnya Hanya saja kita bisa lebih cepat proses pengerjaannya Oke teman-teman, cukup sekian dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!